Pak, saya mau jual anak saya dong nih, 100 juta. Kok? Kebetulan juga sih. Soalnya gue sampai sekarang belum pernah dikasih keturunan. Boleh deh. Eh, ini anak saya kok mau dijual? Eh, anak saya ini. Jangan ngelukin aku, Pak. Bapak tampang kereman kayak gini. Mana cocok punya anak cakap begini. Ngacok lu. Wah, nih jangan-jangan nih, mau diskunculikan anak bayi nih. Dia nih, tampang kayak begini nih. Udah, mendingan aku pergi dari sini deh. Daripada gue laporin polisnya. Aduh, susah ya emang ya. Orang-orang selalu melihat dari penampilan. Mbak, biar saya aja yang beli anaknya. Ih, mana ada tampang kayak lu. Baju kusum kayak begini, gempel mau beli anak 100 juta. Di buku tabungan ini ada uang 100 juta. Kamu ambil aja, tapi anak itu jadi milik saya. Oke, deal. Masih sih, kelamaan. Siapa sih, Pak? Dia dapat, Mas. Nih. Pak, tangkap ibu ini. Karena anak ini bukan miliknya. Ibu mana yang tega menjual anaknya sendiri? Siap, komandan. Pak, nggak mau, Pak. Dia dapat, Pak. Pak, Pak. Asal kamu tahu, di buku tabungan itu nggak ada isinya. Wah? Pak, ini anaknya bukan? Eh, iya. Ini anak saya. Ya udah, Pak. Ini anaknya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Kok tahu ini anak saya? Jadi, begini ceritanya, Pak. Saya adalah polisi yang menyamar jadi gempel. Tunggu sini dulu ya. Bapak kebelah kibis banget. Bentar. Tangguin. Tunggu. Tunggu mana? Halo? Sana sih? Target sudah terkunci. Segera ke TKP. Pak, lain kali hati-hati ya. Soalnya sekarang ini banyak modus penculikan anak.